Kembali di Sindopagi Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan aturan terkait Carbon Capture and Storage akan rampung bulan Januari 2024. Ya, tidak hanya untuk industri migas, pemerintah menyatakan aturan itu juga akan membuka peluang bagi industri lainnya untuk menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan aturan terkait Carbon Capture and Storage akan rampung bulan Januari 2024. Diputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jody Maharti mengatakan, payung hukum mengenai bisnis penyimpanan karbon itu akan tertuang dalam bentuk peraturan Presiden. Adapun saat ini aturan itu sedang dirampungkan. Diputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves menuturkan, dalam perpres tersebut akan diatur ketentuan penerapan Carbon Capture and Storage di luar wilayah kerja minyak dan gas bumi. Hal ini seiring dengan potensi penyimpanan karbon dioksida Indonesia yang besar. Lebih lanjut, pihak Kemenko Marves mengatakan perpres tersebut juga akan membuka peluang untuk industri selain migas menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage. Dengan demikian akan lebih banyak sektor yang terlibat dalam bisnis penyimpanan karbon. Misalnya sektor besi baja, kaca, hingga smelter. Kemudian aturan tersebut juga membuka peluang untuk bisnis penyimpanan karbon dilakukan secara cross-border atau lintas batas negara. Hal ini untuk menyapai target Indonesia menjadi Carbon Capture Storage Hub di kawasan Asia Tenggara.